Sebagai penjelasan di awal saudara, sistem perbankan atau industri perbankan di Indonesia ini masih sehat. Meskipun ada penarikan dana oleh nasabah Bukopin, Anda nasabah di bank lain tetap tenang tidak usah ikut menarik dana. Karena apa? Regulator perbankan yaitu otoritas jasa keuangan ini menjamin industri perbankan di Indonesia masih sangat sehat. Apa buktinya? Kami akan berikan datanya nanti. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu soal Bukopin. Tadi Anda sudah menjelaskan atau mendengarkan penjelasan dari Direktur Utama Bukopin tentang antrean tarik tunai. Nah kalau kita lihat antrean tarik tunai di beberapa bank Bukopin ini terjadi sebenarnya sudah sejak tiga pekan terakhir. Nah isunya adalah soal penarikan dana. Kalau bicara soal penarikan dana berarti berhubungan dengan likuiditas di bank tersebut. Kita akan lihat saudara berapa sih besaran likuiditas di bank Bukopin. Nah kalau bicara soal likuiditas ini salah satu yang bisa dijelaskan adalah penempatan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini adalah dana yang dikumpulkan dari nasabah. Bisa melalui tabungan lalu juga bisa tabungan berjangka atau deposito. Nah kondisinya kalau di Bukopin Anda lihat dari laporan keuangan bank secara bulanan. Jumlah simpanan di Bukopin ini memang menyusut. Di Januari ada Rp75,76 triliun. Sementara di bulan Mei turun jadi Rp50,43 triliun. Tapi kalau kita ingat sebenarnya kondisinya ini untuk sebagian orang beberapa butuh dana segar karena masa pandemi ada yang terdampak akhirnya mengambil uang tunai. Dan ini membuat dana pihak ketiga di Bukopin turun. Kalau di dalam Bukopinnya di internal apa yang sedang terjadi? Jawabannya adalah soal penambahan modal dari pemilik saham untuk memperkuat fundamental. Di Bukopin sendiri ada dua institusi yang jadi pemegang saham. Yang pertama ada Bosowa Korporindo pemegang saham 23,39 persen. Ini berarti adalah pemegang saham pengendali. Bosowa ini sendiri merupakan grup bisnis milik Konglomerat Arsa Mahmud pengusaha asal Makassar yang masih ada hubungan kerabat dengan wakil presiden tahun 2014 hingga 2019 Yusuf Kala. Nah sebenarnya di awal Mei di tanggal 4 Bosowa ini sudah menyetor dana 193 miliar untuk kepentingan penawaran umum terbatas atau pembelian saham baru Bukopin. Nah yang kedua selain Bosowa adalah Kokmin. Salah satu bank yang cukup besar di Korea Selatan. Kepemilikan sahamnya adalah 21,99 persen. Sama seperti Bosowa, Kokmin ini di awal Juni atau di pertengahan Juni sudah merealisasikan komitmen menyetor dana juga sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat. Kalau kita rupiahkan sekitar 2,8 triliun rupiah. Jadi ada adu kuat nih dari sang pengendali Bukopin. Bosowa dan juga Kokmin untuk menyelamatkan likuiditas atau fundamental dari Bukopin. Ini ada update-nya sudah maju selangkah akhirnya lembaga super body otoritas jasa keuangan memberikan restu rencana peterbitan saham baru Bukopin atau right issue istilahnya. Nah dalam right issue ini Kokmin akhirnya bertindak sebagai pembeli siaga. Dia akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan haknya oleh pemegang saham lain termasuk Bosowa. Nah ini sesuai dengan rencana Kokmin yang memang sudah minta restu untuk jadi pemegang saham pengendali Bukopin. KB Kokmin Bank. Nah nanti ini berpeluang menjadi pemegang saham pengendali dengan porsi kepemilikan 37,6 persen. Berarti lebih tinggi ya daripada Bosowa tadi. Berdasarkan persetujuan RUPS luar biasa jumlah saham yang akan diterbitkan terdiri dari saham kelas B. Ini 4,66 miliar unit. Angka ini setara sekitar 40 persen dari jumlah saham yang beredar saat ini. Jadi pertanyaannya sehat gak sih kalau Bukopin tadi seperti itu? Kita lihat lagi kalau melihat dari antrean tarik tunai di Bukopin apakah nasabah di bank lain harus seperti itu juga? Tidak perlu saudara. Kita punya data dari Bank Indonesia bahwa industri perbankan Indonesia ini masih sangat sehat. buktinya dari data capital education ratio alias rasio permodalan di bank tersebut atau di industri bank. Kalau minimal di patok regulator adalah 8-20 persen industri saat ini ada di angka 22 persen jadi masih jauh sekali dari level yang dibuat oleh BI 8-12 persen. Berarti ini indikator bahwa industri bank dari buku 1 sampai buku 4 sangat sehat. Apalagi ingat ada juga dukungan dari dana pemulihan ekonomi dari pemerintah. Jadi kesehatan bank juga bisa dilihat dari kredit bermasalah kotornya. Kalau dilihat dari angka kredit bermasalah kotor rasio 2,89 persen. Nah kalau melihat netnya ini di kisaran 1 persen. Jadi fundamental perbankan Indonesia masih sehat saudara. Anda lihat tadi angkanya 8-12 persen itu yang nentuin OJK angka industri bank masih ada di 22 persen. Jadi tenang saja semua masih aman.